Setelah berkampanye di Lampung, Yusuf Kala berkampanye di Provinsi Bengkulu. Di Bengkulu, Yusuf Kala bertemu dengan relawan pendukung Jokowi JK dan berkunjung ke rumah sejarah Bung Karno. Yusuf Kala menemui ratusan relawan yang mendeklarasikan dukungan mereka untuk kemenangan Jokowi JK. JK memberikan apresiasi kepada para relawan dengan berjanji bahwa dirinya dan Jokowi akan bekerja sekuat tenaga jika diberi amanah oleh rakyat. Yusuf Kala melakukan perjalanan historis dengan berkunjung ke rumah pengasingan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno di Bengkulu. Rumah Bung Karno ini ditempati saat Soekarno dibuang ke Bengkulu pada periode 1938 hingga 1942.